Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memutuskan tidak menghadiri pelantikan wakil ketua MPR yang baru. Ya, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 di MPR, Arwani Tomafi, yang menganggap pelantikan wakil ketua MPR yang baru tidak sesuai dengan Undang-Undang MD3. Arwani menyatakan seharusnya kursi wakil ketua MPR yang baru diberikan kepada pemilik suara terbanyak keandang-kepemilu. Dengan aturan itu, maka seharusnya fraksi P3 yang menduduki kursi wakil ketua MPR. Arwani menegaskan penolakan yang dilakukan oleh Fraksi P3 bukanlah karena P3 menginginkan posisi wakil ketua MPR. Arwani menyebutkan penolakan ini adalah sikap tegas dan konsisten dari P3 dalam menjaga dan melaksanakan Undang-Undang. Fraksi P3 menyatakan sikap untuk tidak hadir dalam rapat atau dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan wakil ketua MPR tambahan pada hari ini berdasarkan sikap yang sudah kita ambil sebelumnya. Sikap untuk tidak hadir pada sidang paripurna MPR kali ini karena sebagai konsistensi sikap kami sejak pembahasan Undang-Undang MD3, lalu kita melakukan walkout di rapat paripurna DPR, selanjutnya kita juga memberikan nota keberatan di dalam rapat gabungan MPR, juga berdasarkan masukan dari masyarakat sipil atas keberatan beberapa hal yang terkait dengan revisi Undang-Undang MD3.